Pemirsa tim COVID-19 Kota Tual, Maluku memperketat pintu masuk dari wilayah zona merah. Pengetatan dilakukan area pintu masuk seperti pelabuhan Yosudarso, Kota Tual. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang datang dari wilayah lain, TNI Angkatan Laut lanal tuai perkuat dan perketat pemeriksaan terhadap penumpang kapal. TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgas Percepatan Penanganan Penularan dan Penanggulangan COVID-19 Kota Tual memeriksa ratusan penumpang kapal yang bersandar di pelabuhan Yosudarso. Pemeriksaan dilakukan terhadap penumpang kapal KM Sabuk Nusantara 34 yang berasal dari Kota Ambon dengan memuat penumpang sebanyak 101 orang. Untuk pergeseran kemarin dari Ambon ke sini, rapid test sudah dilaksanakan, terus kondisi juga sangat-sangat bagus, di cek suhu kembali juga tetap normal, tidak ada tanda-tanda sedikit pun. Di sini juga ada beberapa penumpang yang memang merupakan kepentingan-kepentingan dari daerah ini. Jadi untuk yang Satgas yang ada 87 orang, untuk penumpang lainnya adalah 18 orang. Jadi di dalam penumpang ini juga ada pergeseran perpindahan untuk perkuatan dari Polres Maluku Tenggara, ada juga perkuatan dari Lanal Tual, dua orang, di mana untuk yang dari Lanal Tual, kita diberikan perkuatan dokter yang sudah memiliki pengalaman untuk menangani COVID-19 di Wisma Atlet. Para penumpang yang turun di Pelabuhan Yosudarso Kota Tual ini semakin besar adalah prajurit TNI BKO yang akan ditugaskan di wilayah Tual dan Maluku Tenggara. BKO TNI di wilayah ini sekaligus untuk menangani penyebaran COVID-19 di dua wilayah, yakni Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dan mereka berangkat di sini sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan di wilayah TNI BKO, mereka dilaksanakan permencakan reti tes. Setelah mereka sudah dilaksanakan semua non-reaktif, artinya dengan kondisi tidak terpapar virus melalui scanning reti tes, baru mereka dilaksanakan di sini. Karena sampai di sini ada dua tempat yang akan dilaksanakan. Yang pertama di Kota Makiat Tual, Sili, kemudian yang satu lagi di Pelawan Aru. Namun karena kapal yang tidak bisa langsung teraruh, karena dia tidak bisa teraruh, maka dia di sini. Pemerintah terus berupaya untuk mencegah potensi penyebaran COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Dari Tual, Maluku, Kontributor Nusantara TV, Edwan Rukwa, Aladin Sukma melaporkan.